Sebelum dimasak, jagung harus dijemur hingga kering. Setelah kering, biji jagung dilepaskan dengan tangan. Membuat jagung leduk adalah tumpuan hidup Mak Karsih. Merancang bagian dalam sebuah ruangan adalah makanan sehari-hari sebagai mahasiswi jurusan desain interior. Namun, kali ini aku, Andintia, akan melakukan sesuatu yang berbeda. Menyusuri areal persawahan bersama Mak Karsih, seorang ibu yang aku anggap seperti orangtuaku sendiri. Mak, sekarang kita mau kemana? Mau cari jagung. Mau cari jagung? Di mana, Mak? Di sana. Jauh nggak dari sini? Jauh. Bentar ya. Aku menemani Mak Karsih mengambil jagung langsung dari ladang. Perjalanannya lumayan jauh. Dan, medannya lumayan susah. Ternyata, ladang jagungnya nggak semudah yang aku kira. Medannya berat banget. Jalannya penuh lumpur, panjang, terus juga harus lewat sungai ini. Lihat deh, sampai banyak lumpurnya gini. Tapi, dibalik itu semua, aku tetap senang. Soalnya, perginya sama emak. Di daerah sekitar rumah Mak Karsih, memang banyak ladang jagung. Makanya, setiap panen, Mak Karsih selalu membeli langsung di ladang. Selain lebih murah, jarak ke ladang juga lebih dekat daripada membeli di pasar. Bonusnya, Mak juga bisa memilih jagung yang lebih baik. Kata Mak, jagung yang bagus tuh kayak gini. Warnanya udah kayak gini. Terus udah gitu, ada rambut keringnya gitu di atasnya. Cari lagi ya. Ternyata, jagungnya sudah banyak yang dipanen. Hanya sisa sedikit untuk dipilih-pilih oleh aku dan Mak Karsih. Untuk membayar keterlambatanku, aku harus lebih semangat mencari jagungnya. Sepertinya, di ladang sana banyak tuh jagungnya. Ayo, langsung dipanen. Wah, Mak Karsih pasti senang aku dapet banyak jagungnya. Aku dapet banyak nih, Mak. Di sana masih banyak loh ternyata. Ini masih bisa nggak, Mak? Ini, Mak, belum pasti dipanen. Ya kan, masih muda. Kayak kalau panen jagung ya, kayak Mak yang sudah tua. Oh, gitu. Yang sudah tua tuh kayak gini. Iya, ini, Mak, masih muda. Belum kasih panen. Padahal di sana masih banyak. Dan aku ngambilnya dari sana. Ternyata, rumah tersebut mau yang di sana jagungnya. Ternyata, aku salah mengambil jagungnya. Aku mengambil jagung yang belum waktunya untuk dipanen. Maaf ya, Mak Karsih. Akhirnya, jagung sudah cukup untuk membuat jagung beleduk. Waktunya aku dan Mak pulang ke rumah. Sebelum dimasak, jagung harus dijemur hingga kering. Setelah kering, biji jagung dilepaskan dengan tangan. Membuat jagung beleduk adalah tumpuan hidup Mak Karsih. Keuntungannya tidak banyak. Dalam sehari, Mak Karsih hanya dapat 10 ribu rupiah saja. Keuntungan itu dipakai untuk modal dan biaya hidup sehari-hari. Tetapi, bukannya kekurangan materi yang bisa membuat Mak Karsih sedih. Melainkan, jauh dari anak dan cucunya. Mak Karsih selalu ingin dekat dengan anak-anaknya. Tetapi, apadah ya, ketiga anaknya tinggal jauh dari Mak Karsih. Dan emak tidak mempunyai biaya untuk menemui anak dan cucunya. Aku juga jauh dari kedua orangtuaku. Aku kuliah di luar kota, sementara orangtuaku tinggal di ibu kota. Ya, sebenarnya jarak tak terlalu jauh. Apalagi biayanya masih mampu aku tangguh. Seharusnya, aku bisa sering bertemu dengan orangtuaku. Tetapi, tidak. Aku malah jarang bertemu mereka. Saat bertemu pun, aku tidak merasakan kerinduan seperti rindu Mak Karsih terhadap anak-anaknya. Melihat rumah yang kayak gini, bikin aku kangen banget sama Mama sama Papa aku. Karena, karena aku sendiri ngerasa aku sama Mama Papa belum terlalu dekat. Mama sama Papa masih sering sibuk sama urusannya sendiri. Aku pengen banget cerita sama Mama Papa sebenarnya. Tapi, cuma Mama sama Papa belum punya waktu, jarang punya waktu. Kalau anak-anak Mama datang ke sini, Mama ngapain? Mama, kalau datang, anak-anak Mama ke sini. Jadi, Ustam juga datang, nggak datang. Ironis, rasa cinta seorang ibu malah aku rasakan dari Mak Karsih yang bukan orangtua kandungku. Nah, sekarang waktunya mengubah jagung mentah ini menjadi jagung beleduk. Kenapa namanya jagung beleduk ya, Mama ya? Karena, pas ditutup sama tutup pancinya ini, jagung yang udah dimasukin tuh semuanya beleduk-beleduk gitu. Jadi, kayak lompat-lompat terus kena tutup pancinya. Bunyinya kayak beleduk-beleduk gitu deh. Nama kerennya, popcorn kalau di Jakarta, kalau di kota-kota gitu, Mak. Eh! Mak takut, aku penain. Takut, tadi itu parah. Iya, ya. Kalau kena muka, sabolong nggak? Iya. Pernah kena nggak, Mak? Bihara muka, Mak. Ternyata, menyenangkan juga menemani Mak membuat jagung beleduk. Sebuah kebersamaan yang sangat aku rindukan selama ini.